Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua Untuk pertemuan kedua ExpressJS Mini Class Web Workshop dan Design Informatica Kita bakal membahas tentang Yang selanjutnya dari Silabus Mini Class Web BRI Nah, ini kemarin kan kita sudah pengenalan ya Apa itu ExpressJS Nah, sekarang kita bakal membahas tentang HTTP Method Ya, sebelumnya kita kemarin sudah mencoba sedikit Untuk kemarin pertemuan sebelumnya Sudah mencoba sedikit Tentang HTTP Method Nah, untuk Permasalahan yang ada di dalam HTTP Method Di sini Sebelumnya kita sudah memiliki router yang dapat melakukan CRUD Ini untuk yang di Node.js ya Karena kalau misalnya kita masih baru belajar Di Yang Express aja Yang Node.js nya belum Yang ini kita lompatin dulu Kita langsung yang ke solusinya aja Jadi Kalau misalnya sebelumnya Itu Kita Rootnya Rootnya Itu pakai Untuk menampilkan datanya Itu pakai kontak aja Terus untuk menambahinnya Itu pakai kontak Slash create Untuk menambah data Nah, terus untuk nge-update nya Atau mengubah datanya Itu pakai slash edit Dan untuk Oh, ini mengubah data pada index 0 ya Nah, terus untuk menghapus datanya Kita pakai delete Ada slash delete Nah, terus Ini ada Ada pemasalah baru yang muncul Yaitu rootnya terlalu banyak Roto gimana nih? Nah, terus Untuk solusi yang diberikan Jadi kita bisa membedakan Foto Nggak hanya Berdasarkan URL-nya aja nih Tapi bisa juga Berdasarkan metodnya Jadi pada contoh di atas Bisa Apa? Bisa menjadi Kayak gini Ini kan sebelumnya Kontakt Kontakt Slash create Kontakt Slash edit Kontakt Slash delete Nah, sekarang cuma Slash kontak aja Cuma bedanya Metodnya ada Metod get Buat menampilin datanya Metod post Untuk menambahkan datanya Terus Metod put Untuk mengubah data Pada indeks yang ke 0 Nah, habis itu Ada Yang terakhir ada Metod delete Untuk menghapus data Kontakt pada Indeks ke 0 Nah, terus Ini ada Sesuai yang tadi ya Ini metod get Untuk nambah data Post untuk nambah data Put untuk update Atau mengubah data Terus delete Untuk menghapus data Terus kalian Kalau misalnya ingin tahu Yang lebih lengkap Bisa belajar di sini Dokumentasinya Oke Habis itu Untuk membuat Root HTTP Metod HTTP 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 method Menggunakan Express Bisa Menggunakan Metodnya Kayak gini Kalau untuk yang kemarin Pertama selanjutnya Maaf Yang kita coba kan pakai Get nih Get semua Get, get, get Sama listen Nah Terus kita bakal pakai Metod pause Untuk yang pause ini Metod put Dan metod delete Nanti dimasukin pathnya Terus ini yang ada Callbacknya Kayak gini Terus nanti Kodenya bakal dimasukin ke sini Kayak gitu Nah terus Ini ada contoh kasusnya nih Tapi karena kita sebelumnya Masih Ada yang masih belum Belajar Yang javascript Atau Masih belum Belajar Kalian bisa ngecek Di video Di Playlist Playlistnya Channel youtube Workshop dan riset Informatika ini Di Playlistnya yang namanya Mini class web Disitu ada Tentang javascript Nah ini yang sebelumnya Di javascript Script itu Kayak gini App.get Terus ini ada Padnya Terus ini ada Callbacknya Nah habis itu Contact .push Terus kita nambahkan Si Nama dan Nomor teleponnya Si tono ini Terus bakal Mengirimkan Ada respon Dikirimkan Sukses Itu nilainya Itu nilainya Kayak gitu Nah terus Kita bakal Mengubah Dari yang awalnya Kayak gini Menjadi Pakai Post Kan sebelumnya Get Ini kita pakai Post Dan pathnya Sebelumnya Contact Slash Create Kita jadikan Slash Contact aja Untuk callbacknya Tetap sama Request Response Dan isinya juga Tetap sama Kita nge-push Si nomor Nama sama Nomornya Tono Terus Juga Ngasih Respon Berupa Success True Nah ini untuk Updatenya Untuk update Atau mengubah Atau mengedit Jadi Kalau misalnya Panjang dari Contact Itu Lebih dari 0 Maka Index Ke 0 Dari Oh ini Contactnya Masih belum ditampilkan ya Karena kita masih mengubah Kita lihat Yang di hasil akhirnya Nah ini Harusnya Saya jelaskan yang ini dulu Mohon maaf nih Jadi Sama kayak yang tadi ya Cuma ini masih belum Di Declare Variable Path Karena disini Langsung dipanggil Pathnya langsung Disini Oke Terus ini ada Variable Contact Isinya ada JSON-nya ini Punyanya Amir sama Budi Nah Terus Kalau misalnya Ini untuk menampilkan Semua contact Pakai Metodnya Yang get Untuk Pathnya Pathnya Pakai Contact Nah terus Nanti untuk Respondnya Bakal dikirim Kontak Sini Si Variable Ini Valuenya Dari Variable Ini Terus Untuk Menambahkan Kontakt Baru Itu pakai Post Untuk Pathnya Tetap sama Contact Seles Contact Terus Ini ada Nge-push Si punya Tono tadi Kayak gitu Habis Habis itu Ini untuk Mengubah Atau Mengupdate Atau Mengedit Pakai Metodnya Put Nah Isinya Apabila Panjang dari Variable Contacts Itu lebih Dari Nol Maka Contacts Yang ada Di indeks Ke nol Atau Indeks Yang paling Pertama Akan diubah Menjadi Namanya Menjadi Siti Dan Teleponnya Akan diubah Menjadi 085 372 638 281 Lalu Akan muncul Respon Berupa Success True Apabila Kontaktnya Tidak Lebih Dari Nol Maka Respon Yang dikirimkan Adalah Success False Seperti Itu Nah Terus CRU Udah Create Update Nah Sekarang Yang terakhir Adalah Delete Jadi Yang Delete Ini Pakai Metode Delete Kayak Gitu Untuk Pathnya Tetap Sama Dan Isi Isi Dari Kodenya Isi Dari Metodenya Yaitu Apabila Panjang Dari Contacts Itu Lebih Dari Nol Maka Yang Di Maka Ini Akan Dihapus Coba Kita Lihat Splice Splice Itu Apa Ini Splice Jadi Kalau Misalnya Kalian Bingung Atau Kayak Gimana Kalian Bisa Nyari Di Ini Biasanya Di Wettig School Wettig School Ini Bisa Membantu Kalian Kayak Gitu Tadi kan Berupa Array Gini Jadi kan Berupa Array Contaknya Kayak Gini Nah Ini Array Dot Splice Tadi kan Contact Dot Splice Terus Habis itu Ada Index Ini Index Ke Nol Terus Habis itu How Many Ini Optional Atau Ini Item Satu Dua 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 Sampai Item X Ini Optional Juga Nah Kalau Misalnya Yang kita Pakai Ini Adalah Yang How Many Ini How Many Ada Berapa Ada Satu Jadi The Number Of Item To Be Remove Jadi Jumlah Item Yang Bakal Dihapus Kalau Misalnya Diset Ke Nol Maka Tidak Ada Item Yang Dihapus Seperti Itu Nah Jadi Ini Index Yang Ke Nol Bakal Dihapus Dan Bakal Dikirim Respon Berupa Success True Kalau Misal Tidak Lebih Dari Nol Atau Sama Dengan Nol Itu Akan Dikirim Respon Berupa Success False Oke Oke Daripada Kita Bingung Kita Coba Saja Kita Copy Dulu Out Kita Ini Kita Tutup Dulu Oh Yang Ditutup Dulu Kita 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 Tahan Lalu Kita Terus Yang ini Tengah Dibu Aku Kasih Pack Saja Oke Expressnya Sudah Masuk Di Variable Express Lalu Ada Variable App Yang Menampung Isi Dari Express Ini Berupa Function Lalu Dipanggilkan Port Port Kita Pakai Port 3000 Lalu Ada Variable Yang Berisi Array Dari Nama Sama Telephone Punyanya Amir Sama Punyanya Budi Terus Ini Ada Menampilkan Semua Kontak Eh Ini Kenapa That Is Oh Ya Maafkan Aku Ini Harusnya Port He He Jadi Kalian Kalau misalnya Error Jangan Takut Dibaca Dulu Error Yang Pelan-pelan Mana Yang Salah Jadi Bisa Itu Bisa Mengatasi Error Dengan Sampai Itu Nah Ini Tadi Apa Eh Jadi Ini Kontak Yang Berupa Ray Habis Itu Ini Ada Get Untuk Menampilkan Sama Kontak Seperti Tadi Get Post Put Delay Dan Ini Listen Listennya Tadi ganti Ya Sebelumnya Kan Yang Di Atas Ini App Listening App HTTP Local Host 3000 Karena Sekarang Listennya Isinya Sudah Kuganti Jadi Server Running Sekarang Tulisannya Disini Jadi Server Running Kayak Gitu Nah Ini Coba Kita Tampilkan Ya Kita Tampilkan Di Browser Kita Tadi Oh Kita Coba Nih Product Cannot Get Product Ya Karena Tadi Kita Sudah Hapus Punya Yang Tadi Punya Kita Tadi Kontak Nah Ini Kontaknya Sudah Keluar Nilai Yang Dikembalikan Adalah Nilai Dari Variable Kontak Tampilannya Seperti Ini Soalnya Aku Nginstall Extension Descent View Bisa Pakai Itu Juga Nah Terus Untuk Method Method Yang Lain Kayak Gimana Method Yang Lain Bisa Kita Pakai Postman Kita Coba Postman Terus Create Request Postman Ini Kalau Nggak Salah Minta Login Dulu Atau Sign In Atau Sign Up Perlu Akun Dulu Nah Ini Enter Request URL Copy Sakses Localhost 3000 Contact Kita Lihat Sending Request Oke Sudah Keluar Amir Sama Budi Nah Abis itu Tadi Ada Get Terus Ada Post Kita Lihat Postnya Kita Send Oke Sudah Keluar Success Success Saksesnya true Berarti Sudah Kekirim Sudah Ketambah Datanya Dan kita Lihat Sudah Masuk Amir Budi Dan Tono Abis itu Yang edit Update Update Atau edit Edit Pake Put Saksesnya True Sekarang Kita Lihat Lagi Tadi Amir Budi Sama Tono Sekarang Udah Ganti Amir Udah Ganti Jadi Siti Siti Budi Sama Tono Sudah Muncul Disini Terus Untuk Delete Kita Coba Lagi Delete Success True Berarti Sudah Ter-delete Kita Get Lagi Kita Lihat Oke Namanya Tinggal Budi Sama Tono Siti Sudah Kehapus Kalau Misalnya Kita Put Lagi Kita Coba Kita Put Lagi Misang Misang Lagi Coba Terus Kita Get Oke Si Budi Tadi Udah Jadi Jadi Kita Gak perlu Bikin Root Banyak Banyak Kalau Rootnya Banyak Banyak Nanti Pusing Kalau Misalnya Yang kita Bikin Skalanya Masih Kecil Kalau Misalnya Gede Pusing Sendiri Nanti Kita Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Akhir Sampai Sini Dulu Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat sore Selamat siang Selamat malam Kembali Tapi Gak apa-apa Sampai jumpa di Pertama selanjutnya Selamat pagi